Intro Hai penonton setia resa, kali ini mimin punya kabar terkait artis terbaru resa ardila, semoga sehat selalu ya. Dan dimudahkan riskinya. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, agar tidak ketinggalan info terbaru tentang resa. Goyangan Inul makin hot. Jika tak ada aral melintang, Inul Daratista kembali menggetarkan panggung Indosiar dalam acara, Duet Maut, Selasa 076 malam. Rencananya, Inul dan resa bakal duet membawakan sejumlah tembang andalan. Liukan badan Inul bak ngebor panggung itu, menurut resa, tak akan menyingkirkannya. Urat malu sudah putus jadi gak usah takut, aku resa. Beberapa waktu lampau, sempat juga tercium hubungan mereka sangat baik. Isu itu diiyakan Inul. Menurut resa, dia datang ke Jakarta untuk menjalin persahabatan dengan para artis senior. Untuk menepis ada udang di balik rempeyek ini, aku ke Jakarta cuma ingin bersahabat, ujar dia. Resa sendiri mengaku baru sekarang kenal Inul. Penyanyi bertubuh sintal ini mengatakan, pernah sekali melihat Inul dan hanya sempat main mata. Inul sukel, baik, dan ramah, kata resa, menilai. Duh kompak banget, pedangdut Inul Daratista akan mengawali karir musiknya di Juni tahun 2022, dengan mengisi acara panggung. Inul Daratista akan menyanyi di atas panggung Mega Indosiar 27 tahun, bersama dengan penyanyi Indonesia lainnya, seperti resa Ardila Iwan Fals, Roma Irama, Budi Doremi, dan masih banyak lagi. Rencananya aku akan kolaborasi sama resa Ardila, kata Inul Daratista dalam wawancara virtual, selasa tanggal 7 Juni tahun 2022. Wanita 42 tahun itu mengaku sudah mempersiapkan diri untuk memberikan pertunjukan spesial bersama resa Ardila. Tinggal latihannya aja nanti. Tapi sejauh ini udah koordinasi, saya akan bawakan dua lagu, ucapnya. Namun, pengusaha yang juga istri Adam Suseno itu belum mau membocorkan lagu apa saja yang akan ia bawakan bersama dengan resa Ardila. Ada lagu baru pastinya. Selebihnya nanti nonton aja, ungkapnya. Ia memang nggak banyak bawain lagu, karena pengisi acaranya banyak banget, sambungnya. Inul Daratista menegaskan dirinya sudah siap memberikan pertunjukan isi timewa untuk Indosiar 27 tahun nanti bersama resa. Tinggal eksekusi aja sih sebenarnya sama latihan sedikit. Ya saya merasa istimewa aja bisa menjadi bagian di acara ini, ujar Inul Daratista. Update terbaru tentang kabar mengejutkan resa Ardila semakin hari semakin dihujani job bukan cuma bernyanyi sendiri melainkan duet sama senior penyanyi rock. Seperti yang kita ketahui bersama slang resmi kontrak resa untuk bareng duetnya. Grup band Slang Bear keingin menjadi grup terbaik di tahun ini, mendatangkan penyanyi baru. Dengan hadirnya resa di industri musik hal tersebut menjadi incaran.